Shalom saudaraku Pada hari ini kembali kita jumpa Dengan channel Tema-tema kuat bahasa ayah ini Hari ini Saya akan menghibur saudara Yang saat ada di rumah Yang sudah mulai bosan Bahkan mulai jenuh Bahkan aneh stres Tidak sedikit Yang mengeluh kepada saya bahwa Kapan ini Pak Andreas Covid ini berakhir Saya belum dapat jawaban Cuma kita berharap saja Biar secepatnya Segera berakhir Dan kita bisa berdoa pagi bersama-sama kembali Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan Kita berdoa terlebih dahulu Bapak di sorga terima kasih Untuk waktu yang baik Yang Tuhan berikan kepada kami semua Untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan Biarlah Tuhan sendiri Aku memberikan Pengertian-pengertian tentang uang Karena kami tidak mau terlibat dengan uang Yang membuat kami jadi susah Tapi biarlah kami hidup Bukan bersumber karena uang Tapi biarlah kami bersumber kepada Tuhan Yesus Yang sanggup memberkati kami Memberikan kami kecukupan Terima kasih Tuhan Biarlah firman ini Menjadi bekal buat hidup kami Untuk ke depan Terima kasih Tuhan Kuasai hambamu dengan firmanmu Sehingga apapun yang hamba sampaikan Benar-benar isi hatimu Dalam nama Tuhan Yesus Hamba berdoa Dan hamba sudah bersyukur Yang siap diberkati Tuhan Yesus Katakan Amen Firman Tuhan terambil Dari 1.6 Ayat ke-10 Karena akar segala kejahatan Ialah cinta uang Sebab oleh memburu uanglah Beberapa orang Telah menyimpang dari iman Dan menyiksa dirinya Dengan berbagai-bagai duka Demikian firman Tuhan Jelas dikatakan Jangan Kita sampai Jatuh Karena uang Uang itu selalu membuat orang Jadi serakah Orang yang cinta uang Tandanya gampang Gak ngerti rasa cukup Fokus hidupnya Standar hidupnya Cuma uang Cari pacar Mesti yang kaya Cari mantu Mesti yang kaya Anak yang paling sukses Yang dibilang Yang diberkati Semuanya diukur Dari sudut pandang Kekayaan Uang bukan kunci kebahagiaan Uang hanya alat kesenangan Yang paling esensi Di dalam hidup kita Bukan seberapa banyak Yang bisa kita miliki Tetapi Seberapa banyak Yang bisa kita nikmati Kenapa kita Enggak pernah merasa cukup Karena kita selalu Pakai ukuran Orang lain Uangmu tidak bisa Membeli nyawamu Uangmu tidak bisa Membeli hidupmu Yang beli hidup kita itu Adalah darah Yesus Salib Kristus Uang bukan segalanya Tetapi Tuhanlah segala-galanya Demikianlah saudaraku Kalau saudara mendengar Ada satu kata-kata tentang Duit alias uang Ini ada satu perkataan Yang cukup kita bisa Mengerti Uang berkata Wajahku biasa saja Fisikku juga lemah Namun aku mampu Merombak tatanan dunia Aku juga bisa Merubah perilaku Bahkan sifat manusia Karena manusia Mengidolakan aku Banyak orang Merubah kepribadiannya Mengkhianati teman Menjual tubuhnya Bahkan meninggalkan Keyakinan imannya Demi aku Maksudnya uang Aku tidak mengerti Perbedaan orang saleh Dan orang bejat Tetapi manusia memakai aku Menjadi patokan derajat Menentukan kaya dan miskin Terhormat atau terhina Aku bukan iblis Tetapi manusia Bisa seperti iblis Karena aku Dan melakukan kekejian Lebih daripada iblis Tanpa belas kasihan Demi aku Aku juga bukan orang ketiga Tapi banyak suami istri Pisah gara-gara aku Kakak dan adik saling membenci Karena aku Anak dan orang tua berselisi Gara-gara aku Sangat jelas juga Aku bukan Tuhan Tetapi manusia menyembah aku Seperti Tuhan Bahkan kerap kali Hambah-hambah Tuhan Lebih menghormati aku Padahal Alkitab Sudah jelas mencatat Yang tadi saya bacakan Satu-tus enam Ayat sepuluh Akar segala dosa Adalah cinta uang Seharusnya aku melayani manusia Tetapi kenapa malah manusia Mau jadi budakku Aku tidak pernah mengorbankan diriku Untuk siapapun Tapi banyak orang rela berkorban Bahkan mati demi aku Perlu aku ingatkan Aku hanya sebuah alat bayar Untuk resep obat Anda Tapi tidak mampu Memperpanjang umur Anda Kalau suatu hari Anda Dipanggil Tuhan Aku tidak bisa menemani Anda Apalagi untuk Menebus dosa-dosa Anda Anda harus menghadap sendiri Kepada sang pencipta Lalu menerima Penghakimannya Dan di sorga Tuhan tidak tanya Berapa banyak uang Anda Tetapi saat itu Tuhan akan berhitung dengan Anda Sadarlah wahai manusia Ciptaan Tuhan Apakah selama hidup Anda Menggunakan aku dengan baik Atau sebaliknya Menjadikan aku sebagai Tuhan Ini informasiku yang terakhir Aku tidak ada di sorga Jadi jangan cari aku di sorga Salam sayang Dari duit Saya akan membacakan firman Tuhan Yang terambil dalam kitab Ibrani 13 Ayat kelima Janganlah kamu menjadi hamba uang Dan cukupkanlah dirimu Dengan apa yang ada padamu Karena Allah berfirman Aku sekali-kali Tidak akan membiarkan engkau Dan sekali-kali Aku tidak akan meninggalkan engkau Demikianlah firman Tuhan Tentang uang Saya berharap Saudara semua yang mendengar hari ini Janganlah kita cinta uang Memang kita harus mencari uang Untuk hidup kita Tapi jangan Sampai lupa waktu Jangan sampai lupa diri Ingat Uang itu hanya sebagai alat bayar saja Terima kasih Biarlah ini satu hiburan Buat kita semua Bahwa Kita hidup Karena Yesus Tuhan kita yang baik Amen